Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan kita pada hari ini diambil dari Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan ayat yang ke 23. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa muncul istilah buah roh? Ini tidak lepas dari konteks pemikiran Rasul Paulus yang ada di dalam Galatia pasal yang kelima. Pertama kita harus lihat di ayat 19 dulu. Di ayat 19 Rasul Paulus berbicara tentang taerga, perbuatan-perbuatan daging. Kata taerga ini dalam bahasa Yunani ini bentuknya jamak. Makanya kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Inggris, ini diterjemahkan works. Ada S di belakangnya karena bentuknya memang jamak. Sementara ketika dia berbicara tentang buah roh, Galatia 5 ayat 22, dia menggunakan kata hokarpos. Kata hokarpos disini justru bentuknya tunggal. Jadi hanya satu buah. Makanya dalam terjemahan bahasa Inggris hanya diterjemahkan fruit of the spirit. Jadi hanya satu buah disitu, bentuknya tunggal. Jadi agak keliru kalau kita menyebut buah-buah roh. Meskipun nanti ketika kita baca ternyata ada sembilan isinya. Tapi kok kenapa disini hanya menggunakan bentuk tunggal? Hanya disebut buah roh. Nah untuk itu marilah kita mencoba memahami bagaimana pemahaman Rasul Paulus yang mau ia sampaikan kepada jemaat di Galatia mengenai buah roh itu. Nah pertama kita lihat dulu yang disebut dengan taerga. Atau yang disebut dengan perbuatan-perbuatan daging. Disitu disebutkan bahwa dia menggunakan bentuk jamak. Ada banyak perbuatan daging itu. Disebutkan di dalam Galatia pasal 5. Bapak ibu saudara bisa baca di rumah. Begitu banyaknya perbuatan-perbuatan daging. Dan yang namanya perbuatan kalau kita bicara perbuatan. Erga. Erga juga berarti pekerjaan. Itu berarti ada usaha manusia. Ada inisiatif dari dalam diri manusia. Dan itulah kedagingan ketika segala sesuatu itu hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan daging manusia. Nah sebaliknya ketika Paulus berbicara tentang buah roh disini menggunakan kata hokarpos. Tadi sudah saya katakan bahwa kata hokarpos disini menggunakan bentuk tunggal. Hanya ada satu buah. Nah kenapa Paulus menggunakan istilah buah? Karena buah itu bertumbuh dari satu benih. Apakah itu dari bijinya? Kemudian kita tanam. Dan dia akan menghasilkan banyak sekali buah. Tetapi seberapa banyak pun buah itu. Buah itu hanya ada satu jenis. Nah tapi dia ada proses bertumbuhnya. Ada benih yang ditanam. Kemudian dia bertumbuh. Demikianlah buah roh itu. Jadi ketika kita mengalami lahir baru maka ada benih roh yang ada di dalam diri kita. Nah benih ini akan bertumbuh di dalam kehidupan seseorang. Sama lah kalau kita melihat buah durian. Buah durian itu kan warnanya coklat. Tapi apakah ketika durian itu pertama kali tumbuh dia langsung berwarna coklat? Kan tidak. Dia mulai dulu dari berwarna hijau kemudian lama-lama semakin coklat dan terus-menerus mengalami perubahan dalam pertumbuhannya. Demikian juga dalam kehidupan orang percaya. Ketika ada benih roh di dalam diri kita maka benih roh itu akan berproses, akan bertumbuh seiring dengan pertumbuhan kerohanian kita. Sehingga Rasul Paulus berkata bahwa setiap orang percaya itu harus mencapai tingkat kedewasaan. Kedewasaan disitu bukan bicara soal umur. Dari umur 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun sampai umur 30 tahun baru kemudian kita katakan udah sudah dewasa. Tidak. Kedewasaan disitu bukan berbicara tentang pertumbuhan biologis. Tapi kedewasaan yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah kedewasaan spiritual ketika benih roh itu semakin bertumbuh di dalam hidup kita dan akhirnya menghasilkan buah yang lebat. Nah inilah proses yang ada di dalam kehidupan spiritual, kehidupan kerohanian kita sebagai orang-orang percaya. Nah kalau benih roh itu tidak bertumbuh di dalam kehidupan kita, maka kita akan terus menjadi kanak-kanak. Bukan orang yang makan makanan yang keras, demikian diumpamakan dalam Alkitab. Maka diperlukan proses pertumbuhan ke arah kedewasaan rohani. Supaya kita menghasilkan buah. Kan buah itu kalau dia tidak bertumbuh, dia pendek terus pohonnya, dia tidak ada perkembangan. Jadi dia tidak akan menghasilkan buah. Dia akan menghasilkan buah kalau pertumbuhan itu terjadi. Maka kita perlu bertumbuh secara rohani. Kenapa kemudian dikatakan bahwa buah roh itu hanya satu? Pernah nggak Bapak Ibu melihat ada pohon durian, lalu kemudian di situ tumbuh pepaya, lalu tumbuh jambu, lalu tumbuh pisang dan sebagainya. Di satu pohon kan tidak mungkin. Satu pohon itu, satu bibit yang kita tanam itu akan menghasilkan buah yang sama dengan bibit yang kita tanam. Nah demikian juga kalau benih roh yang ditanamkan di dalam hidup kita, benih roh yang tumbuh di dalam kehidupan kita seharusnya menghasilkan buah yang sama, yaitu buah roh. Bagaimana supaya bisa menghasilkan buah roh tadi sudah saya sebutkan perlu adanya pertumbuhan rohani. Nah mungkin Bapak Ibu bilang ada kok pohon yang satu pohon bisa menghasilkan beberapa jenis buah. Dan memang ada. Di Amerika Serikat ada satu pohon yang disebut pohon ajaib. Dia menghasilkan 40 jenis buah. Tapi coba Bapak Ibu baca beritanya bahwa pohon ini ternyata adalah hasil eksperimen, hasil rekayasa dari seorang profesor yang bernama Van Aiken dari Syracuse University New York. Jadi dia yang merekayasa pohon itu, dia mengambil dari beberapa jenis tumbuhan yang kemudian dia gabungkan dan itu pun harus tumbuhan dari jenis yang sama, yang berbuah keras. Begitu baru dia menghasilkan, satu pohon itu menghasilkan sampai 40 jenis buah. Dan itu hasil rekayasa. Jadi kalau dalam hidup kita, dalam kerohanian kita, hidup kita ini tidak sepenuhnya menghasilkan buah roh. Ada buah-buah yang lain yang tumbuh di dalam hidup kita. Maka jangan-jangan kita ini hasil rekayasa. Iman kita iman hasil rekayasa. Iman yang bukan hasil rekayasa. Iman yang murni, dia hanya akan menumbuhkan buah roh di dalam hidup kita. Lalu yang kedua, parasit. Parasit juga bisa tumbuh di pohon-pohon buah. Dan parasit ini selalu berbeda dengan jenis buah yang ditanam. Nah jangan-jangan hidup kita ini juga penuh dengan parasit. Makanya sikap kita, karakter kita tidak sesuai dengan buah roh yang disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia ini. Jadi bapak ibu saudara kalau di rumah suami kita atau istri kita mulai kehilangan buah roh di dalam hidupnya. Maka kita perlu waspada. Ini suami saya, istri saya, anak-anak saya ini jangan-jangan hasil rekayasa. Jangan-jangan parasit yang tumbuh di dalam hidupnya. Di dalam kerohaniannya. Maka dia perlu diarahkan. Maka dia perlu ditumbuhkan lagi kerohaniannya. Dan untuk menumbuhkan kerohaniannya, kita harus mengandalkan kekuatan roh kudus. Harus belajar dari firman Tuhan. Inilah yang akan membuat kita bertumbuh ke arah kedewasaan rohani. Sehingga yang namanya parasit-parasit tadi bisa dibuang. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang bukan hasil rekayasa. Tapi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh bertumbuh karena roh. Karena benih roh yang ada di dalam diri kita. Nah makanya kalau kita mau minta anak-anak kita untuk menggambarkan buah roh itu. Janganlah kita gambarkan seperti ini. Ini kan agak membingungkan. Ini pohon hasil rekayasa. Satu pohon disitu tumbuh nanas, tumbuh buah-buah yang lain. Dan ini bukan gambaran dari buah roh yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Buah roh yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah satu jenis saja. Yaitu buah yang berasal dari roh kudus. Karena buah yang dari roh itu ditanam dengan benih roh. Ketika kita mengalami kelahiran baru, ketika kita menjadi ciptaan baru. Ada benih roh yang mulai bertumbuh di dalam kehidupan kita. Nah benih ini akan terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan rohani kita. Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan. Nah lalu muncul pertanyaan. Jadi apa itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan, dan penguasaan diri tadi. Ada sembilan disini. Ini adalah yang disebut dengan karakter. Atau ciri khas. Nah coba kalau misalnya saya tanyakan kepada bapak ibu saudara. Kalau saya ambil buah, saya tanya kepada bapak ibu saudara. Ini buah apa? Misalkan saya ambil buah durian. Nah apa yang membuat bapak ibu saudara mengatakan bahwa ini adalah buah durian. Lalu ada yang bilang, oh karena kulitnya yang berduri. Apakah semua yang kulitnya berduri itu adalah durian? Belum tentu. Lalu ada yang bilang, oh karena baunya yang khas. Apakah semua yang baunya khas itu adalah durian? Belum tentu juga. Jadi apa yang membuat buah ini kemudian disebut sebagai durian? Ya karena dia memenuhi semua karakteristik yang kita sebutkan tadi. Pertama kulitnya berduri. Kemudian buahnya ada daging di dalamnya. Tapi juga ada biji yang keras di dalamnya. Kemudian dia menghasilkan bau yang khas. Warna dagingnya kuning di dalam. Dan sebagainya. Semua prasyarat ini harus dipenuhi. Barulah itu disebut durian. Kalau dia ada kekurangannya, maka kita meragukan jangan-jangan itu bukan durian. Jangan-jangan itu durian hasil rekayasa. Atau jangan-jangan itu durian yang tumbuhnya enggak normal. Nah begitu juga buah roh itu hanya satu. Tapi karakteristiknya jelas. Karakteristiknya bahwa buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya sampai dengan penguasaan diri. Ini harus lengkap, sempurna. Baru dia disebut sebagai buah roh. Kalau ada satu yang kurang, maka berarti pertumbuhannya enggak sempurna. Nah karena itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sembilan karakteristik ini harus kita tumbuhkan dalam kehidupan kerohanian kita. Bagaimana cara menumbuhkannya? Tadi sudah saya katakan bahwa kita harus mengandalkan roh kudus di dalam diri kita. Karena benih itu adalah benih roh. Dan hanya roh yang bisa menumbuhkan itu. Yang kedua, belajarlah firman Tuhan. Rajin-rajinlah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena dengan begitu kita akan belajar apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Setidaknya buatlah checklist sembilan karakteristik buah roh ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan, penguasaan diri. Buat checklist dalam hidup kita. Apakah saya sudah punya kasih? Ada mungkin tapi masih sedikit. Nah ini kita coba tumbuhkan sampai dia mencapai yang disebut agape. Agape itu kan kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang penuh dengan keikhlasan. Sama seperti Bapak menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus yang mati bagi kita menjadi penubus dosa-dosa kita. Yang penderitaan sengsaranya sebentar akan kita rayakan dalam perjemuan kudus. Sehingga ketika kita memakan tubuh Kristus, kita meminum darah Kristus, kita menjadi satu dengan penderitaan Kristus. Supaya kita sadar bahwa sebenarnya untuk menebus segala dosa kita itu mahal harganya. Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan karena itu kita terpanggil untuk tidak hidup dalam dosa lagi. Nah itu. Lalu kemudian ada sukacita. Jadi kalau dalam hidup kita mulai kekurangan sukacita, mulai jarang bersukacita. Jangan-jangan benih roh yang ada di dalam tubuh kita. Mulai ada gangguan pertumbuhannya. Coba kita selidiki hidup kita. Apa yang kurang dalam hidup kita? Sehingga sukacita saya kok tidak menjadi sempurna. Kalau ada damai sejahtera, artinya ada shalom di dalam kehidupan kita, di dalam kepribadian kita, di dalam rumah tangga kita, ketika kita masuk dalam lingkungan pekerjaan kita, dalam lingkungan gereja, lingkungan pelayanan kita, bahkan di tengah-tengah masyarakat, kita memiliki damai sejahtera. Kehadiran kita adalah kehadiran yang membawa damai bagi orang lain. Nah kalau kehadiran kita justru membawa konflik di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita, berarti ada yang sudah mulai tidak normal dengan pertumbuhan kita. Mulai ada parasit yang tumbuh di dalam kehidupan kita. Sehingga roh itu tidak tumbuh dengan sempurna. Lalu kemudian sabar. Nah ini penting, apalagi di tengah-tengah pandemi virus corona ini, di mana dalam keluarga semuanya berkumpul, dan tiap hari kita bertemu dengan lo lagi, lo lagi. Nah biasanya sudah mulai ada rasa bosan, sudah mulai ada rasa aduh, gimana ya? Mulai ada rasa gelisah, pengen sesuatu yang baru. Nah disinilah mulai muncul ketidaksabaran, mulai ada amarah, mulai senggol dikit, marahnya bisa sampai semalaman. Nah disini kita perlu tumbuhkan kesabaran kita. Kita perlu untuk membiarkan roh kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun persoalan kita, kita bisa menghadapinya dengan tetap sabar. Lalu ada kemurahan, kemurahan disini berbicara tentang keikhlasan kita untuk berkorban bagi orang lain, berkorban bagi suami kita, berkorban bagi istri kita, berkorban bagi orang tua kita, berkorban bagi anak-anak kita. Ini butuh kemurahan dalam hidup kita. Lalu kemudian kebaikan, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Baik dalam kehidupan rumah tangga kita, kita harus menjadi suami yang baik, harus menjadi istri yang baik, menjadi orang tua yang baik, menjadi anak-anak yang baik, supaya dalam rumah tangga kita, kebaikan itu tumbuh dengan subur. Karena proses pertumbuhan benih roh itu, juga bergantung pada lingkungan di mana kita ada. Kalau kita mampu menumbuhkan lingkungan yang sehat dari dalam keluarga kita, maka pertumbuhan itu juga akan baik. Sama lah kalau misalnya kita mau tanam buah, kita akan perlu menanam itu di ladang yang subur. Ladang yang tidak ada semak belukar di situ, tidak ada batu-batuan yang keras, supaya pertumbuhannya baik. Karena kalau kita asal taruh begitu saja, kemudian tidak kita rawat, tidak kita jaga, kemudian tidak kita perhatikan pertumbuhannya, ya pertumbuhannya tidak akan menjadi sempurna. Maka kita perlu bertumbuh secara sempurna di dalam kehidupan kita. Jadi bangunlah mulai dari lingkungan keluarga kita. Jadilah suami istri yang baik, jadilah orang tua yang baik bagi anak-anak. Supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, kan ada pepatah yang bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Di anak-anak kita pun akan ketularan kebaikan kita. Lalu kesetiaan, kita perlu membangun kesetiaan dalam kehidupan kita. Baik kita sebagai suami setia kepada istri kita, kita sebagai istri setia kepada suami kita, kita setia dengan tugas dan tanggung jawab yang kita berikan. Kita setia dengan hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar. Jadi belajarlah untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia, baik dalam relasi sesama manusia, maupun dalam urusan pekerjaan, dalam urusan pelayanan, dalam panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Lalu kemudian lemah lembut. Nah ini juga berkaitan dengan kesabaran tadi. Kita perlu memiliki sikap yang lemah lembut dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang kasar, yang gampang tersinggung, yang mudah marah, yang meledak-ledak emosinya. Harus ada kelemah lembutan. Dan yang terakhir penguasaan diri. Ini penting sekali. Penguasaan diri di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti sekarang ini sangatlah diperlukan. Kadang-kadang kita sulit menguasai diri karena pengen ngikut tren yang sedang ada, pengen jadi sama seperti orang lain, pengen dilihat orang ada perubahan dalam hidup, lalu kita kehilangan penguasaan diri. Belajarlah untuk menguasai diri dalam berbagai hal. Baik itu juga menyangkut masalah ekonomi, baik itu menyangkut masalah kesehatan, dan terutama masalah kerohanian. Kita perlu membangun penguasaan diri. Nah inilah yang disebut sebagai karakter Kristus. Jadi karakter Kristus kalau kita baca dalam kolose pasal 2 ayat 7a, hendaklah kamu berakar di dalam dia, di dalam Kristus, dan dibangun di atas dia. Jadi kalau kita memang akarnya itu ada di dalam Kristus, Yesus berkata tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kita akan bisa mengalami pertumbuhan kerohanian yang baik. Maka andalkanlah Kristus dalam segala hal. Ketika kita mengalami persoalan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita, carilah Kristus pertama-tama. Ketika kita mengalami persoalan di tengah lingkungan pekerjaan, carilah Kristus lebih dahulu. Dan belajarlah dari Kristus. Bagaimana cara Yesus menyelesaikan setiap persoalan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan hiduplah sama seperti Kristus telah hidup. Maka benih roh yang ada dalam diri kita akan bertumbuh dengan sempurna. Dan buah roh yang memiliki sembilan karakteristik yang tadi saya sebutkan, dapat terus menjadi semakin sempurna di dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah merasa lemah, jangan pernah merasa rendah ketika kita belum maksimal untuk mencapai karakter-karakter yang disebutkan tadi. Karena semua orang memang punya kelemahan. Tapi jangan jadikan kelemahan itu sebagai alasan untuk kita bertumbuh. Ada orang yang bilang, saya kan manusia yang tidak sempurna. Nah berhentilah untuk berbicara seperti itu. Karena itu sama saja dengan kita membuat kita pasrah untuk menerima keadaan kita yang sekarang. Katakanlah saya ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam saya. Jadi saya harusnya kuat. Saya bisa melalui semua tantangan. Saya bisa melalui semua persoalan. Kalau sekarang saya masih menjadi pribadi yang gampang marah, gampang tersinggung, saya akan mengalami perubahan itu. Karena ada Kristus yang memampukan saya, membuat saya sanggup untuk menghadapi semuanya itu. Dan biarkan Kristus bekerja di dalam hidup kita. Karena dia sanggup mengubah hidup kita. Apapun karakter kita, apapun persoalan kita, serahkan itu pada Kristus, dan biarlah roh kudus itu bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati.